Luar biasa Selamat pagi teman-teman Vision semuanya Selamat pagi Saya mengucapkan terima kasih Buat Cidewi Buat PIC Vision Ciavani, Ko Jackson Yang sudah memberikan kesempatan Eric Untuk testimoni di siang hari ini Dan saya juga mengucapkan terima kasih Dan apresiasi untuk Ko Deni Dan Cinga juga sebagai founder Vision Dan sumber inspirasi Kami semua Dan juga untuk Ko Richard sama Cisusan Sebagai leader daerah kami Dan orang tua kami di bisnis ini Untuk testimoni ini Saya akan Perjalanan bisnis kami di bisnis asuransi ini Background saya Background saya adalah anak tunggal Dan papa saya adalah seorang karyawan Bekerja di sebuah perusahaan otomotif Dan mempunyai Bisnis pribadi juga Di sepeda motor Lalu ibu saya adalah ibu rumah tangga Dan saya bersyukur banget ya Bersyukur sekali Sempat disekolahkan juga Di RMIT Sama di Kambil master di Pones Melbourne Ambil MBA Dan saya setelah itu Bekerja Sebagai first graduate Di Shell Oil Waktu di Melbourne Jadi total kira-kira Saya 8 tahun ada di Melbourne Planningnya saya adalah Saya akan stay di sana Tadinya Bersama dengan Astrid Tapi Rencana Tuhan itu berbeda Sama rencana saya Ternyata Bapak Setelah pensiun Itu kena sakit stroke Karena kena Post-power syndrome Yang tadinya punya jabatan Yang cukup baik Yang tadi income juga cukup baik Tapi setelah post-power syndrome Income stop Power pun stop Gak ada yang bisa Di Apa namanya Di perintah-perintah Seperti itu Lalu setelah itu Saya memutuskan Untuk balik Pulang ke Indonesia Karena Saya enak tunggal Saya memikir bahwa Saya takut Mama saya juga bisa Yang ngurusin papa saya Bisa kena juga Stroke Jadi Saya melepaskan semua Idealisme saya Keinginan saya Impian saya Saya kubur Untuk tinggal di Australia Lalu saya memulai Setelah dari nol lagi Saya harus Bekerja kembali Sebagai supervisor Di sebuah Perusahaan batubara Di Indonesia Dan Teman-teman Yang menyedihkan adalah Saya digaji Cuman 7 juta Setiap bulan Bayangkan teman-teman Dari seorang Fresh graduate Di Shell Oil Yang income-nya Di atas 30 juta Sebagai fresh graduate Pulang ke Indonesia Itu dihargai 7 juta Itu lumayan berat Banget lah Buat saya Tapi saya harus Menerima keadaan Saya harus Keep moving on Dan Saya berdoa Sama Tuhan Dibukakan jalan Untuk Sebuah bisnis Karena Saya dengan Income 7 juta 30 juta Sebagai single Oke Ini dengan 7 juta Dengan anak satu Dan juga ada Istri saya Bekerja Di sebuah perusahaan Karena dia Seorang arsitek Astrid Jadi total-total Income itu Sekitar 14 Sampai 15 juta Masih dibawah 30 juta Tapi dengan Anak satu Dulu single 30 juta Sendiri Bagaimana Saya berpikir Bagaimana Bisa survive Di Jakarta Ini Bagaimana Saya bisa Balas Udi Buat orang tua Saya Itu menjadi Titik balik Buat saya Jadi Setelah Saya Dua tahun Bekerja di perusahaan Tersebut Di perusahaan Batubara Dan Yang saya alami Adalah Saya tidak punya Waktu yang banyak Untuk keluarga saya Karena setiap hari Saya dipinta lembur Dan juga Satu minggu Saya harus ke Site di Kalimantan Dan saya Benar-benar Di tengah Pedalaman Benar-benar Ya Boleh dibilang Nyawa Tidak ada artinya Teman-teman Bersyukur banget Saya berdoa Sama Tuhan Setelah setahun Doa tersebut Baru dijawab Saya bertemu dengan Sepasang Suami istri Kodicat Sama Cisusan Melalui Diperkenalkan oleh Papa Dan juga Bertemu dengan Kodeni Dan Vision Yang sangat mengubah Persepsi kami Mengenai dunia Asuransi Tadi saya tidak tahu Saya pikir Asuransi itu sebagai agent Nah Kalau sebagai agent Saya sudah tolak Mentah-mentah Tapi Saya melihat background Dari leader saya Dari Kodicat Sebagai GM di Astra Dan juga sebagai Investor relation Terbaik Se-Asia Nah Itu adalah Big question Buat saya Ada apa di sini Apa iya Seorang Kodicat Santosa Yang sudah GM di Astra Muda Dan juga Sangat pintar sekali Nah Menjalankan Bisnis asuransi Nah saya membuka hati Bersyukur banget Saya Sekali lagi Saya mengucapkan thank you Buat leader saya Kodicat Sama Cisusan Yang sudah membukakan Pintu berkat Buat Eric dan Astrid Setelah saya mengerjakan Awal-awalnya Itu namanya Awal-awal adalah Membentuk fondasi Membentuk fondasi Dimanapun Gak harus di bisnis ini Gak cuma di bisnis ini Tapi di luar sana Itu gak gampang Teman-teman Kita harus kuat Dalam lima tahun Kita harus Benar-benar Keep moving Di luar sana Bangun bisnis Gak gampang Jadi kalau di sini Simple Dibilang gak gampang Sama Gak gampang Tapi Simple-nya itu loh Teman-teman Karena yang saya lihat Setelah saya menjalankan Di bisnis ini Ada lagi challenge Saya diminta Papa untuk Meneruskan Usaha Bisnis sepeda motor Papa Nah Saya melihat Saya membandingkan Kalau untuk Mencapai 1M di sini Itu bagaimana caranya Di division Kalau untuk mencapai 1 miliar Di bisnis sepeda motor Bagaimana caranya Nah saya compare Teman-teman Jadi Gak apple to apple Ya benar-benar Apa Bisnis konvensional Sama bisnis vision Jauh banget bedanya Yang pertama Itu kalau di Bisnis konvensional Mikirin Namanya modal Untuk mencapai 1M Untuk mencapai 1M Saya harus Beli modal 75M Itu tidak mungkin Karena saya harus Pinjem bank Dan itu pasti Sangat stress banget Yang kata Badi ini sering bilang Ya tidur aja Itu bisa Bisa melek Teman-teman Ya karena Berpikir Harus bayar Bunga bank Itu berapa Belum lagi Mikirin karyawan Begitu banyak Ya Karena dengan Modal 75M Itu saya harus Buka cabang 5 lagi Teman-teman Ya beli unit Ya beli rukonya Ya beli tanahnya Dan sebagain macam Bayarin karyawan Apalagi kalau Jadi kenaikan UMR Nah kenaikan UMR Tapi kita Nggak bisa Naikin juga Profit kita ya Nah jadi Cuan makin tipis Teman-teman Bayangin teman-teman Satu sepeda motor Dijual Kalau cash ya Kita cuma untuk 10.000 Nah Cidewi kira-kira Itu parah banget ya Satu motor yang Harga 15 juta Cuan cuma 10.000 Itu tidak mungkin sekali Nah kita melihat ya Dan juga Butuh Ini apa namanya Gudang ya Dan juga Stock barang Maling banyak Dan juga saya pernah Kebakaran Gudang saya Gudang papa saya tuh Dan itu Waduh Benar-benar Pajak juga Bikin pusing Nah Kalau disini Division Saya melihat Meng-compare Hanya Buka cabang Setiap tahun 3 Setiap tahun 3 Minimal Ya Nggak pakai modal Coba teman-teman Ya Dimana lagi Saya berpikir Nggak pakai modal Buka cabang 3 Bisa sampai 1 M per bulan Nah Sesimpel itu Nggak ada Nggak pakai karyawan Nggak butuh Stok Gudang Nggak butuh Stok barang Kalau Stok polis ya Atau misalnya Polis mau dimalingin Nggak ada teman-teman Yang mau dimalingin Ya Itu yang Benar-benar Saya melihat disini Nah Jadi Sekarang ini Bersyukur banget Sudah Sudah Mencapai Sampai Sampai Di awal-awal Teman-teman Membangun Pondasi Teman-teman Harus kuat 3 tahun 4 tahun 5 tahun Karena itu Membentuk Pondasi Teman-teman Karena Kode ini bilang Bisnis Bikin bisnis Itu Yang bertahan Di atas 5 tahun Hanya 20% Nah Coba Dengan Sekarang Dengan Kondisi sekarang PSBB ini Covid Berapa banyak Bisnis yang Benar-benar Tumbang Bersyukur banget Kita melihat semua Bisnis vision ini Itu bertumbuh Sangat pesat Ya Naik di atas 50% Teman-teman Dari tahun 2019 Saya juga bersyukur Kecipratan juga Teman-teman Ya saya benar-benar Bersyukur Dibanding teman-teman Yang lain itu Saya Mereka Banyak yang Tumbang juga Ya Apa saja Sudah saya dapat Di bisnis ini Tapi sebelum itu Teman-teman Satu hal Di awal-awal Biarpun saya Lulusan luar negeri Seperti ini Saya benar-benar Pengalami Seperti teman-teman Yang kebanyakan juga Ditolak Dijauh Teman baik Dan pernah Lo gak salah Udah lulusan luar negeri Lo pernah kejar di Shell Oil Lo ngejalanin asuransi Saya awal-awal Tempat merasa Down juga Pernah down Tapi di satu sisi Teman-teman Yang saya pegang adalah Orang bisa nyumbang suara Tapi orang gak bisa nyumbang Uang sekolah Uang sekolah bulanan Uang susu Betul ya teman-teman ya Jadi Uang berobat buat orang tua Seperti itu gak bisa teman-teman Jadi orang hanya bisa nyumbang suara Jadi tenang aja Teman-teman Keep sama why-nya teman-teman Itu harus kuat Nah teman-teman Why-nya kuat Itu Bisa menjalankan dengan baik Apa saja Apa saja yang sudah saya dapatkan Melalui bisnis ini Selama division ini ya teman-teman Puji Tuhan banget Ini rumah pertama saya di Kelapa Gading Bisa share screen ya Ini rumah pertama saya di Kelapa Gading Lalu Yang kedua adalah Saya bersyukur banget Ini impian saya Bisa beli Mobil Mercy Mobil Eropa Sebelumnya saya gak pernah teman-teman ya Karena saya Saya senang salih hobi mobil Kapan ya Waktu bisa kebeli Mobil Eropa yang bagus gitu kan Saya berpikir waktu kerja Sebagai supervisor itu ya Saya melihat bahwa Di kiri kanan saya itu Kalau misalnya pagi Pagi kerja Pulang kerja gitu Itu banyak mobil bagus Setiap satu menit pasti ada Mercy Ada BMW Ada Alphard Tapi dengan income 7 juta Kapan nyampe beli Mobil Mercy ini Bersyukur banget Dalam waktu satu setengah tahun Ya Di bisnis Di bisnis asuransi ini Bisa kebeli teman-teman Dan saya Senang modif teman-teman Dan itu bisa menyalurkan Hobi saya Ya dulu namanya Modif aja ya Beli pelak Beli Apa Body kit Itu gak Itu mahal teman-teman Ya Apa Gak kebayang Tapi dengan Dengan disini ya Itu bisa Teman-teman Ya Dan yang ketiga Beli barang-barang branded Untuk upgrade etalase kita Bersyukur banget Ya Impian dari Istri itu kan seneng ya Kalau dibeliin yang Yang branded-branded Ya pastinya ya Tapi satu hal Bukan buat kesokongan Ya Buat istri happy pasti Ya Dan juga ya Pokoknya istri happy Kita juga dapat visa Buat teman-teman ya Dikasih Beli barang yang lain-lain juga Beli pelak Dikasih teman-teman ya Jadi buat teman-teman Ya jadi Memberikan istri dulu Pokoknya Memberi dulu teman-teman ya Baru kita dapat Visanya Ya Saya seperti itu teman-teman ya Jadi bikin happy dulu Jadi beli pelak Ya beli body kit Itu happy Ya Lancar Approved ya Lalu bersyukur banget Intinya teman-teman ya Beli barang branded ini Adalah untuk Upgrade etalase Bisnis kita Ya Bukan untuk kesombongan Itu yang paling penting Yang ketiga adalah Sorry Yang keempat Rumah kedua Buat rumah investasi Saya bersyukur banget Bisa beli Rumah buat investasi Di Sumarekon Nah Lalu yang ketiga Sorry Yang kelima adalah Mengajak orang tua Jalan-jalan ke dalam negeri Maupun ke luar negeri Yaitu ke Eropa Melalui bisnis ini teman-teman Ya Jadi Udah dapetin aja Premier ya Dua tiket Atau champion Dua tiket Sikat semua teman-teman ya Jadi empat tiket Misalnya dapetin Ya buat orang-orang Yang terdekat Yang kita Kita cintai Teman-teman ya Kita buat happy mereka Nah Saya gak kebayang Waktu itu ya Sebagai supervisor Gimana cara Saya Mengajak jalan-jalan Orang tua ke luar negeri Buat hidup aja Itu ngepas teman-teman Tapi di bisnis ini Kita achieve target aja Udah Ya kita Buat happy Orang-orang terdekat kita Nah Terus Lalu yang ke Enam ya Rumah impian Rumah ketiga teman-teman Bersyukur banget Ya Kebeli Ini masih dalam desain Teman-teman ya Lagi dalam proses Pembangunan Ya Saya sempat Bersyukur banget Itu Ada satu gang Yang di Kelapa Gading juga Yang saya Impikan sama Astrid Dari lima tahun lalu Gang Rumah itu Besar-besar Dan kebeli Yang 10x20 Kemarin itu Bersyukur banget Saya juga gak nyangka Harga rumah tersebut Hampir lima miliar Dan itu pembangunan Another 2 miliar Dan ini lagi on progress Semua berkat derivation Teman-teman Bener-bener Tuhan sangat baik sekali Lalu Saya bisa juga Membelikan Mobil untuk orang tua Dan juga Quality time Untuk orang kita sayang Menemani Orang tua Berobat Nah Ini Foto ini tuh Sangat berartis banget Buat saya teman-teman Jadi Dua minggu Saya di Penang Ya Untuk menemani Mama operasi Bypass jantung Coba teman-teman Kalau sebagai Waktu saya Saya gak terbayang Waktu sebagai karyawan Bagaimana saya minta cuti Saya anak tunggal Bagaimana saya minta cuti Dua minggu Ya Untuk menemani orang tua Berobat Itu gak mungkin Teman-teman Yang ada Begitu balik dari cuti Ya Itu kursi saya Udah diisi sama orang lain Ya Tapi Bersyukurnya Di sini Di bisnis ini Gak perlu seperti itu Ya Waktu kita Waktu kita freedom Ya teman-teman Dan juga Financial kita Tetap Masuk Teman-teman ya Franchise itu jalan Lalu yang ke sembilan Adalah Award Trophy Koleksi USD Dan LM Ya dari vision supportnya Saya juga mengucapkan Terima kasih Supportnya Kodeni Sama Cinge Buat Asterix Team Dan Kita happy banget ya Untuk bisa ngajak Orang-orang Untuk bisa ngajak Orang-orang Kita ajak di bisnis ini Bisa rasa Apa yang kami rasakan Teman-teman Nah Dan salah satunya adalah Tim saya juga bisa Menyokarlahkan Anaknya di Perancis Teman-teman Bersyukur sekali Sesuai yang Anaknya mau Dan juga Tim saya juga Sudah ada beberapa Yang menikah Sesuai yang mereka mau Ya Mereka beli mobil impian Membeli rumah Jalan-jalan keluar negeri Dan bahagiain Keluarga mereka Ya Saya percaya teman-teman Semua ini terjadi Bukan hebatnya kami Tapi Atas seizin dari Tuhan Dan Sistem bisnis di Alliance Dan Vision ini Sangat-sangat luar biasa Buka cabang aja teman-teman Setiap tahun tiga Udah Sempel itu aja kok Minimal ya Dan juga kita Sudah Nggak usah ragu Karena leader kita Itu yang selalu Membimbing kita Nggak pernah namanya Leader itu Menjurumuskan kita Nggak pernah teman-teman Ya Dan yang teman-teman Perlu ingat adalah Nggak perlu lagi Leader-leader Vision Telah membuktikan Bahwa bisnis ini Memiliki misi mulia Dan bisa membawa kita semua Mencapai Financial freedom Dan time freedom Ya Jadi pesan saya yang terakhir Kerja jangan sesuai passion Lebih Lebih baik sesuai vision Oke teman-teman Itu aja ya Testimoni saya Dari Eric dan Astrid Siang hari ini Kiranya bisa memberkati Buat teman-teman Sukses buat teman-teman semua Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Eric Luar biasa Sangat menginspirasi ya teman-teman Sangat-sangat menginspirasi Boleh kita sama-sama belajar Oke Mungkin waktunya Kita akan langsung masuk ya teman-teman Ke acara Puncaknya Baik Oh iya Teman-teman ada sedikit pengumuman Buat teman-teman yang Terima kasih